Sampai jumpa di video selanjutnya Kecewa Arsenal merasa layak menang di Old Trafford Arsenal bermain cukup baik dalam duel tandang ke markas MU kali ini Sayangnya di Gunners membuat kesalahan menjelang menit akhir Menurut Arteta, kekalan kali ini sangat mengecewakan Karena Arsenal sempat bermain lebih baik dan mengontrol pertandingan Bahkan saat skor masih 2-2, Arsenal bermain lebih baik daripada MU Kami datang kesini untuk memenangi pertandingan dan saya kecewa Karena kami merasa layak mendapatkan lebih Kami gagal mengontrol satu situasi Permainan kami terbuka dan kami kebobolan gol finali Ujar Arteta Kontroversi Gol Pertama Arsenal ke Gawang MU Duel Manchester United vs Arsenal menghadirkan 5 gol Ada kontroversi pada gol pertamanya yang dicetak Emil Smithrow untuk The Gunners Gol yang dicetak oleh Emil Smithrow buat Arsenal itu lahir dari sepak pojok David Dea, sang keeper dari The Fields rupanya berbenturan dengan pemainnya sendiri Fred Akibat dari benturan tersebut, Dea pun terkapar di bawah mistar Pada saat itulah si bola di sepak Emil Smithrow dari tepi kotak finali dan jadi gol Biasanya ketika keeper tergeletak, maka kita harus menghentikan permainan Tetapi kesalahan bisa saja terjadi, pemain membuat kesalahan Ujar Bruno Fernandes Kenapa Ronaldo larang Manchester United berselebrasi usai kalahkan Arsenal? Usai laga berakhir, squad Manchester United harusnya merayakan kemenangannya atas Arsenal Akan tetapi, mereka malah dilarang selebrasi oleh Cristiano Ronaldo CR7 mengatakan ini bukan saatnya untuk merayakan kemenangan itu Pasalnya ia meminta mereka untuk segera fokus menghadapi laga berikutnya Manchester United memang tak bisa berleha-leha usai menang atas Arsenal Sebab mereka sudah ditunggu oleh Crystal Palace di pentas Premier League Pikiran kita sudah tertuju pada pertandingan-pertandingan berikutnya Tidak ada waktu untuk merayakannya Kemenangan hari ini sangat penting untuk kembali ke jalurnya Tetapi jalan masih panjang untuk kita tempuh sampai kita mencapai tujuan kita Hazard apes di Madrid, kini ditawar klub divisi 2 Belgia Dilansir Marka, sebuah klub divisi 2 Belgia mengajukan penawaran kepada Hazard KFC Westerloh yang berliat membawanya pulang ke negaranya Hal itu dikonfirmasi Direktur Olahraga KFC Westerloh Hasan Sentikaya Ia mengaku akan senang jika bisa membawa Eden Hazard pulang ke rumah Saya pikir saya dapat menganggap Eden Hazard sebagai teman Karena saya pertama kali bertemu dengannya ketika dia berada di Lille Kata Sentikaya dalam wawancara dengan Head News Blah Negosiasi Buntu Barcelona PD bisa pertahankan Usman Dembele Dalam wawancaranya, Safi berulang kali menegaskan bahwa ia ingin Dembele bertahan Ia menyebut Dembele bakal jadi pemain kunci Barcelona Namun hingga saat ini Dembele belum mau menaikkan kontrak di Barcelona Bahkan rumor-rumor yang beredar mengatakan Dembele lebih dekat untuk cabut daripada bertahan di Camp Nou Juan Laporta membenarkan bahwa saat ini proses negosiasi dengan Dembele berjalan alot Kedua pihak masih belum menemukan kata sepakat terkait kontrak baru ini Namun Laporta menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah Mereka masih akan mencoba meyakinkan sang winger bertahan Robert Lewandowski gabung Real Madrid di 2022 Sebuah rumor baru muncul terkait masa depan Robert Lewandowski Bomber Bermucen itu dilaporkan akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid Menurut laporan tersebut, Lewandowski memang tertarik ingin bermain di luar Jerman Ia menilai La Liga adalah destinasi yang menarik untuknya Itulah mengapa sebelum ia pensiun, ia juga ingin pindah ke Spanyol Dan ia menilai tahun 2022 jadi waktu yang tepat untuk pindah Sang agen, Pini Zafi dilaporkan siap melaksanakan tugas dari Lewandowski Ia diberitakan mulai menghubungi manajemen Madrid untuk pembahas transfer ini Detik-detik kepergian Brudiger dari Chelsea, apakah Fovana cocok jadi penggantinya? Pintu keluar Chelsea terbuka semakin lebar buat Antonio Rudiger seiring waktu berjalan Mempersiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk, Chelsea harus mencari sosok pengganti yang sepadan Glenn Johnson kepikiran satu nama Ia merasa, Wesley Fovana yang sekarang memperkuat Leicester City cocok untuk menjadi benteng pertahanan The Blues Dia adalah pemain muda yang masih harus banyak belajar Tetapi saya pikir dia sudah terlihat hebat Dia super bugar dan cerdas ketika memegang bola Saya adalah penggemar berat dia Ujarnya kepada Betting Oats.com Liverpool sudah buka obrolan dengan Ronald Araujo Situasi Araujo di Camp Nou tengah dihintai oleh dua klub raksasa Inggris, Liverpool dan Chelsea Chelsea yang paling membutuhkan jasanya karena terancam kehilangan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen sekaligus Kalau benar-benar menginginkannya, Chelsea harus bergerak lebih cepat Karena Liverpool dikabarkan sedang berada di posisi terdepan dalam perburuannya El Nacional mengabarkan kalau Liverpool sudah membuka obrolan dengan Araujo beserta keluarganya Diketahui bahwa The Red sanggup membayar sang pemain dua kali lipat dari gajinya di Barcelona saat ini Selain itu, Liverpool juga menjanjikan kesempatan bermain secara reguler di Anfield Ultimatum Savi untuk Coutinho perbaiki performa atau cabut Barca sampai sekarang masih terus berusaha melego Coutinho Selain karena performanya yang tak memuaskan, Blaugrana juga berharap bisa meringankan beban gaji klub Akan tetapi, kini ada secerca harapan bagi Filipe Coutinho untuk bertahan di Barcelona Ia diberi kesempatan sebulan oleh Savi untuk memperbaiki performanya Kabar itu diklaim oleh Sport Jika nanti Coutinho tak bisa memperbaiki penampilannya Maka Savi tak akan ragu untuk mendepak pemain 29 tahun tersebut Blaugrana disebut sudah menawarkan sang pemain ke Manchester City dan Manchester United Dari City, Barca ingin merekrut Ferran Torres atau Rahim Sterling Sementara dari MU, mereka mengincar Anthony Martial atau Edinson Cavani Conte tak risau, Kane masih tumpul di Liga Inggris Kehadiran, Conte jelas menghadirkan perubahan untuk kubu The Lily Whites Namun, manajer asal Italia ini tetap belum mampu mengembalikan ketajaman Harry Kane di Liga Inggris Dilaga kontra Brentford, Kane kembali gagal mencetak gol Penyerang timnas Inggris ini seakan kehilangan ketajaman Musim ini dengan baru mengemas satu gol di Liga Inggris Antonio Conte berusaha tak risau dengan kondisi yang dihadapi Harry Kane ini Ia menilai Kane sudah tampil sangat baik Saya tidak khawatir tentang Harry Kane Dia memainkan laga yang sangat bagus Dia memiliki peluang untuk mencetak gol tetapi penjaga gawang mereka sangat bagus Ujar Conte dikutip dari BBC Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Sub indo by broth3rmax